Intro Pemirsa kita akan memasuki habar nang panambayan Wali kota wan wakil wali kota Banjermasin mengadakan pertemuan bersama seluruh pimpinan media elektronik cetak wan online Nang tergabung dalam press room balai kota wan seluruh satuan kepala perangkat daerah di lingkungan pemerintah kota Banjermasin Pertemuan wan refleksi ini bertepatan dengan 2 tahun kepemimpinan Ibn Sina Arifin Nur sebagai wali kota wan wakil wali kota Banjermasin Terhitung sejak 23 Juni 2021 lalu Wali kota wan wakil wali kota Banjermasin mengadakan pertemuan bersama seluruh pimpinan media elektronik cetak wan online Nang tergabung dalam press room balai kota wan seluruh satuan kepala perangkat daerah di lingkungan pemerintah kota Banjermasin Di kawasan kampung ketupat jalan sungai baru Banjermasin bayisukan Jumat 23 Juni 2023 Pertemuan wan refleksi ini bertepatan dengan 2 tahun kepemimpinan Ibn Sina Arifin Nur sebagai wali kota wan wakil wali kota Banjermasin Terhitung sejak 23 Juni 2021 lalu Wakil wali kota Banjermasin Arifin Nur Wai Takwani Prima TV memadahakan Di masa kepemimpinan Ibn Arifin roda pembangunan Banjermasin mulai dari infrastruktur hingga peningkatan sumber daya manusia telah mencapai 60% Menurut Arifin Nur penataan keadaannya menyasar infrastruktur wan UMKM Namun melakukan pembenahan pula pada pembangunan satuan pendidikan Yaitu pembenahan bangunan sekolah agar peserta didik bisa belajar dengan baik Pertemuan Jumat Pembangunan untuk yang ditungguh menjadi Anda Kita bersedia berusaha di Pemimpinan Kami dengan Pak Ritah Bersina Hari ini gelap sudah 42 tahun Jadi tentu ini adalah merupakan berkah bagi kita Kami punya misi yang dikatakan Bt Helik Tukup bersama dengan setelah unsur Kalian wali kota Bahwa kita sudah fokus kepada infrastruktur Kepada UMKM Pembingan keagamaan dan beberapa prokosan kita untuk menyekolahkan ke Pemerintah Maut. Jadi kawan-kawan, masyarakat kita yang punya pembinaan yang terbentukkan. Arief Indor berharap pengembangan sebuah kota kadang hanya tanggung jawab dari pemerintah, tapi perlu adanya dukungan dari warga di Kota Seribu Sungai ini.